Intro Pertanyaan dari seorang ikhwan Ustaz Yang berencana untuk melakukan akad nikah Dan mempersiapkan bulan madu Apakah boleh Ustaz meniatkan untuk bulan madu bersama istri nanti Dengan datang ke kajian Salah satunya kajian Antum Ustaz Karena Alhamdulillah ahwatnya juga mau Ustaz Apakah boleh datang ke kajian Antum Atau datang ke kajian lain Dengan niat seperti itu Ustaz Selain menuntut ilmu diniatkannya Tentu Ustaznya gak masalah Tapi kan biasanya persepsi orang Bulan madu itu kan biologis ya Biasanya begitu Tapi kalau Antum mau selipin waktu Dimana Antum selesai akad nikah Biasanya Antum bersama dengan pasangan Oke kita selipin nih Dalam bulan pertama ini kita selalu hadir majlis ilmu Maghrib Isya Habis itu baru acara suami istri malamnya Ya gak ada masalah Gak ada larangan Malah itu sangat positif Sangat bagus gitu Sebagian salaf Itu menghabiskan malam pertama mereka Dengan sholat malam berjamaah Mereka gak interaksi biologis Dinukil banyak sekali kisah Dari para salafus salih Pada saat mereka pengantin baru Setelah mereka sholat Sunnah Biasanya ada sunnah Selepas akad nikah Dan mendoakan ubun-ubun istri Kemudian mereka mulai sholat Di malam hari itu Dan akhirnya pasangannya ikut Dan mereka sholat berdua Sampai pagi Mereka habiskan justru bersyukur Kepada Allah dengan ibadah Karena interaksi biologis bisa setiap saat Tapi ibadah bersama ini Kalau dimulai di awal sekali pernikahan Berarti nanti seakan-akan ada pesan Kesetiap pasangan Suami ataupun istri Kedepannya kita begini loh ya Nah seakan-akan itu sebuah prinsip hidup Itu sangat baik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.